Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وطواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله أقول فعز المتقوى حضر الواق رج catastrophe نحو orbital الضه لي حينما نحو الأكرم بحينما وобыل خسوس صحيح يقول بي Kang Muhammad Ridwan Lewah keluarga Besarna Berutami Anubi Hidrat Ujang Arsi Muhammad Ridwan Puterana Anukatilu Angumana Ia Acara Anumulia Dikraike Karena Syukuran Gitana Nujanten Puterana Anu Moga Moga Kang Ridwan Lewah keluarga Wallah Ta'ala Lujanan Kalayan hujan Walas Asihna Kalayan hujan Barokahna Kalayan hujan Hidayahna Serang Taufikna Hujan Pangampurana Hujan Anugerahna Konkitu Dei kurang sadayana mewah keluarga kurang masing-masing moga-moga ina sababiyah kurang sadayana ngariu hadir inail majelis elmu majelis zikir majelis sholawat majelis istighfar majelis doa majelis silaturahmi moga segala dosa-perdosaan orang sadayana dihambur aku Allah segala segala kekurangan orang sadayana moga-moga ditutupanku Allah boh di dunia boh di akhirat moga-moga segala panajak orang sadayana segala lalu dicita-citakin ku orang sadayana ina segala kahadean dunia serang kahadean akhirat sing diijabahku Allah moga-moga sadayana sing di paranjangkin umurnak kalawan kalawan binuhku rahmat binuhku barokah binuhku hidayah binuhku taufik binuhku anugrah binuhku ni'mat binuhku penjagaan Allah pangraksa Allah tina segala kagorengan tina segala musibah tina segala fitnah terutama tina godaan setan tina kagorengan hawa nafsu tina tipuan dunia oge tina kejahatan siapapun apapun makhluk pangeran oge tina awon-awona takdir amin moga-moga iman islam orang sadayana sing di tetapkan ku Allah oge sing di tambih-tambih darajatna ku Allah kina waktu maut moga-moga sing kerayak dinas sampurnana iman islam ihsan sadayana benang husnul khatimah anupang puncak-puncak nak darajatna moga-moga sadayana sing kengeng syafaat pertulungan tijun-junan alam kangjung nabi Muhammad sallallahu alihi wasallam oge pertulungan nana para nabi para rasul na'allah pertulungan nana para wali-wali na'allah para ulama ulama na'allah pertulungan nana para suhada sarang para salihin moga-moga moga-moga sadayana nasib jadi ahli surga na'allah kita bikin tina siksa allah kita bikin tina bebendor allah kita bikin tina segala pakewuh poh di dunia poh di alam kumbur poh di akhirat terima kasih Bersadayana Yil Kamridwan Dinaye saat Seja syukuran Waayana putra Tihitan Waayana Anye nanana Tiasa ngalaksanagil Hitananu jadi putra Perlu Keurang sadayana Dikanyahukin Tahnu seperti Ki Anu Udu lewi Disyukuri keurang Apanya Sahabat mungkin Ayat pertanyaan Dina Sawareh Pemikiran Pemikiran Jelemah Tauan sahabat Anak Umat islam Nyunatan budak Anumana nyunatan teh Nganyerikin ke budak Ocorkin getih Budak Oceak dengek Budak disunatan teh Lain ngeretan kuku Lain dicukur Rambut Lain Umat jen Diciwit Nyerimana Nyerikin Nyerikin Disunatan Omo Lepika Ngeluarkin Darah Ngeluarkin Getih Tapi Malah Umat islam Inung Bapak Nak Maka Jeng Toh Tohan Ngeluarkin Harta Jeng Bana Uras Tanaga Jeng Pikiran Malah Kabung Kabung Anyuk Ngahutang Hayang Syukuran Atoh Kan Anak Disunatan Padahal Nyunatan Teh Nganyerikin Anak Pun Anak Orang Ayaan Nunyint Kubatur Tek Syukuran Mua Ternyata Ha Asah Bedok Ya Anak Bedok Banyak Pakai Sukuran Jelama Gelok Mere Gitu Cekumumah Mere Ya Malah Malah Anak Kociak Dikeret Gitu Kan Kuluk Nah Dikeret Baribu Serat Pas Serat Getih Etan Lurut Nah Diberi duit Diberi duit Pakai 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 Jeng Hatur Ken Nuh Masya Allah Kanu Nganyerikin Anak Sorangan Dekat Duki Gacau Gacau Hatur Gitu Gitu Wani Mayar Sabar Rahai Kudu Mayar T Sekian Ratus Rebu Sekian Juta Wani Mayar Masya 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 Aricut Urag Islamah Ya Itu Dikad 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 Biasaan Atau Bisa Nyunatkan Anak T Tapi Cek Jal Ma'an Kapir Ma Pemikiran Lain Kadinya Kapir Ma Ngangap Nah Karena Disunatan T Ngangap Nate Adalah Suatu Kesalahan Anu Besar Orang Islam Anak Nah Disintrut Malah Bapak Nangasih Nau Tapi Anak Anak Nek Kociak Denik Busrat Pasang Ketih Malah Anung Ngeret Nage Di Di Pangalap Nate Jalama Burung Pak Orang Islam Teh Malah Nyunatante Dijian 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 Panengel Dalil Ker Ber Nge 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 Ajaran Islam Ya di antara nak Maraneha nana jalma-jalma anud Teriman ke pangeran Teriman Karosul pangeran Teriman Kanak wahyu pangeran Teriman Ke akhirat Memandangkan ajaran islam Sawareh Dina ajaran islam te Dianggap na te Aya ajaran anu cacat Nyepa di antara Ajaran cacat Dina ajaran islam te Adalah Hitana Dia dianggap na ke cacat Yang majaman Untuk iman Ke pangeran Maraneha nana Tidihita Ini perlu Perlu ke orang di Fahami Ari urang islam Malah syukuran Malah ato Anak disurata Kumain Ngelir kenana Ngelir kenana Jawabanana Hujjah 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 Urang islam Ketika dipandang Ajaran ajaran khitanan Dina agama islam Dianggap cacat Malah Ajaran islam Anu digemur-gemur Sebagai rohmatan Lil'alami Ajaran 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 Duduk Kasakabeh Makhluk Pangeran Ya dianggap Berbenturan Ajaran khitanan Ajaran Rohmatan Lil'alami Makhnya Ajaran islam Disebut Ajaran Rohmat Ajaran Ulas Asih Kapapada Ciptaan Pangeran Tapi Makhijeng Ayak Mengerikan Kan Dianggap Nah Ngahitan Temen Dolimi Ya Dianggap Nak Menghitan Tindakan Kriminal Tindakan Kejahatan Malah Ayah Nuhi Nak Urangi Selama Tului Makhijeng Acong-acongan Sukuran Sengenarupa Nyun acara Dijajadike Pannyun acara Sukuran Kirti Lain Sampeser Dua Peser Nuh dikaluar Kirti Nyun Pangu Ngehias Pangunya Malah Tata Nggak Minuri Wur Tau Kurang Pikiran Kurang Hari Jelmaan Nugus Yakin Maka Pangeran Nanti Lomba Pikiran Tau Ngan Ketika Nyal Majal Menutu Iman Maranehan Nanyalah Kena Ajaran Islam Dianggap Nga Ajaran Islam Ajaran Anu Berbenturan Satu Sama Lain Di Dalam Nyah Di Antara Anu Berbenturan Teng Nya Ajaran Kita Di Satu Sisi Ajaran Islam Terah Matan Bilal Alamin Di Sisi Lain Ajaran Kekerasan Ini perlu Difahami Adi Orang Islam Kan Tidak Mikir Kadinya Tapi Adi Di Dunia Orang Orang Kapir Rumah Kan Pangnam Marane Hanana Antik Kena Ajaran Islam Tidak Diantarana Etta Diantarana Ajaran Islam Anu Dianggap Cacat Dianggap Salah Diantarana Adalah Ajaran Hukum Waris Lelaki Dua Bagian Awe Kan Dianggap Kumara Hanana Jalman Jalman Nukapir Ia Ajaran Keadil Di Satu Sisi Ajaran Islam Tengajarkan Keadilan Di Sisi Lain Ajaran Islam Tenggan Mawah Ngajarkan Keadilan Nah Terisar Waki Batak Loba Anu Ngar Obah Undang Undang Di Obah Diantarana Hukum Waris Di Obah Bisa Makan Lelaki Jeng Ajaran Islam Tenggan Serua Warisan Lamun Mere Lain Warisan Al-Hukum Tenggara 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 ngarek anak lupa nengarek anak anu bungsu kudu suhing sarwa tapi lamun indung bapana maut kan kemudian sarwa lalaki kudu dua bagian awewe kudu sebagian pak iot ditentang dianggap iot berbentrokan dina jero ajaran nama waktah lukati lu diantara nadehi lu dianggap cacat dina ajaran islam adalah ajaran islam membolehkan lalaki boga pamajikan lewiti hici kan nepi ka opat ini tuh dipikiran waktunya daya ajaran tadi boga pamajikan tujuh sepuluh aku kaya waktunya juga itu hesek ya nah ini pika opatir Mawa tercatat Celadina wahyu pangeran Cek umat islam Fankihumatobalakum Minan nisai Masna Wasulasah Warubaa Fa'in khiftum Allah ta'adilu Fawahidatan Anu ma'nana Wallahu alam bimuradihi Bidharika Fankihum Prah Narikah aranyin kabeh Matobalakum Minan nisa Ka'awainu alus Geraranyin kabeh Masna Parentahan nikah Kan Pertama-tama Dua Hei lalaki-lalaki Prageranarika aranyin kabeh Ka'awainu alawe Aralus Fiken aranyin kabeh Itu matobalakum Masna Dua Jadi parentahan nikah Deh Menikah Hiddeh Fijihela Dua zula Dua zula Wa zula Dua 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 Masya Allah Masya Allah Nah Ba'in kiftung Mungkin dimana Maraneh Ternyata Ngarasasya Allah Tak dilu Tebisa Adil Ya Tebisa Adil Dinan Ngabagi Waktu Tebisa Adil Dinan Nafakoh Betul kan Dimana aranyin Tebisa Adil Fawah Hidatan Maka Hiji Ba'in Jadi Hiji Teh Dimana Ges Bener-bener Tidisa Adil Para yang tahan Pertama Adalahin Hiji Berhiji Dua Atawa Tilu Atawa Opat Lima Kalo Hormon Atawa Cina Komordosis Komordosis Iyel Aturan Dianggap Salah Inu Kadua Inu Katilu Dianggap Cacat Ujal Majal Ma'anukaf Atas Dirobah Robah Nunyir Undang Undang Kan Larangan Menikah Lebih Dari Satu Di Indonesia Ayah Ayah Di Indonesia Disebut PP10 Mahelang Ayah Di Indonesia Malah Hukum Waris Di Indonesia Gak Dirobah Ayah Dirobah Aku Maris Gak Disar Wah Langak Kijing Awe Ya Saking Tepan Nujuk Kana Ajaran Islam Ya Nampak Tepan Nujuk Kana Ajaran Islam Karena Dianggap Kupemikiran Marani Hanana Ini Suatu Kecacatan Dalam Ajaran Ini Suatu Kecacatan Dalam Ajaran Allah Sampai Marani Anana Teriman Ka Allah Terpercaya Ka Allah Ka Pangeran Terpercaya Ka Rasul Kautusan Allah Ka Kanjeng Nabi Muhammad Sampai 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 Marani Hanana Terpercaya Kana Kur'an Kana Wahyu Pangeran Marani Hanana Nyil hukum Bisesuaikan Jeng Pemikiran Marani Hanana Anu Dianggap Kumara Hanana Yeng Pemikiran Marani Hanana Inilah Yang Paling Benar Inilah Pemikiran Yang Tepat Adapun Aturan Yang Dipegang Deguh Keumat Islam Bina Ajaran Islam Nah Itu Salah Cek Pemikiran Marani Hanana Ay Orang Islam Kumara Ada Orang Islam Dasarna Adalah Iman Yakin Percaya Penuh Ke Allah Percaya Penuh Keutusan Allah Ingat Mu'al Lewih Yahuk Timatan Pangeran Karena Kamas Selah Atpan Kehirupan Manusia Di Dunya Lahiri Yahna Jengbatini Yahna Manusia Hari Manusia Menang Nyin Pangeran Hari Alam Dunya Menang Nyin Pangeran Kehirupan Manusia Diatur Diatur Kupangeran Kamas Selah Atan Diperhatikan Kupangeran Ajaran Islam Diturunkan Tidik Nabi Nabi Adam Alim Salatu Was Salam Dugika Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ya Jalan Teh Nyaita Keringawangun Kamas Selah Hatan Kahirupan Kahirupan Manusia Ingat Keringawangun Ajaran Islam Diturunkan Rasul Rasul Nabi Utus Ke Pangeran Kenal Ajaran Islam Diturunkan Teh Keringawangun Kamas Selahatan Ya Kahirupan Manusia Anu Sampurna Ia Kamas Selahatan Teh Piken Lahiri Yahna Eta Jalma Piken Batini Yahna Eta Jalma Piken Dunya Na Eta Jalma Piken Aherat Na Eta Jalma Allah Pangeran Anu Hak Tekes Nasab Bener Bener Na Pangeran Lain Pangeran Amal Amal Lain Pangeran Anu Dipangeran Ken Ya Kujam Baca Malai Tenggak Neng Tenggak 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 Neng Tenggak 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 Anu Maha Sampurna Tenggak Anu Maha Suci Tenggak Sifat Kekurangan Amin Allah Sehingga Allah Anu Hak Disembah Anu Hak Ditaati Segala Aturan Dipercaya Sada Ya Dauh Dauh Na Amin Allah Segala Aturan Aturan Allah Dibentangkan Duna Kehirupan Manusa Dibentangkan Kasakabeh Manusa Bahkan Kasakabeh Bangsaji Aturan Nambai Ingat Bo Parentahan Bo Larangan Nana Eta Kabeh Demi Kasalametan Kabagjaan Kamuliaan Keuntungan Keuntungan Kan Ya Bangsajal Ma Ya Bangsajin Lahirna Batina Dunyana Ah Heratna Nah Itu Arikayakinan Umat Islam Arikayakinan Jelema Anu Percaya Kapangeran Ma Lu Percaya Karosul Pangeran Ma Gitu Tapi Kerja Ma Anu Tepercaya Ka Allah Tepercaya Kana Dauh Allah Tepercaya Kautusan Allah Dato Gitu Pikiran Dianggap Aturan Islam Menang Kan Jeng Nabi Muhammad Kan Eta Ma Menang Mikir Kan Jeng Nabi Muhammad Cik Barani Hanana Eta Ma Menang Mikir Muhammad Dianggap Nabi Muhammad Adalah Orang Pintar Orang Jenius Sehingga Mampu Nye Aturan Aturan Anu Disebar Luaskan Ke Jalma Jalma Ya Aturan Aturan Teh Sama Para Adih Hata Percaya Ini Kan Jeng Nabi Muhammad Teh Utusan Allah Lain Keng Ngarang Kan Jeng Nabi Muhammad Aturan Islam Teh Quran Teh Lain Dauh Dauh Kan Jeng Nabi Muhammad Tapi Ajaran Islam Adalah Aturan Kening Sahak Kening Allah Quran Dauhan Sahak Dauhan Allah Bikin Jalma Muslim Nahun Bay Aturan Allah Wajib Percaya Yang Yang Aturan Allah Wajib Yakin Yang Aturan Allah Diturunkan Teh Lain Kering Rugi Kering Jalma Lain Kering Yilaka Kering Jalma Lain Kering Hina Kering Jalma Tapi Kering Untung Kering Bagjaken Kering Ngan Hurken Darah Jalma Ya Maka Dia Perlu Harti Umat Islam Teh Itu Ari Nyunatan Dimana Sisi Kemasahatan Nana Ini Kudu Adu Argumen Sebab Maraneh Nama Gitu Nerima Lamun Kaharti Kuh Akal E Taka Artima Kuh Akal Nak Maraneh Hanana Tenerima Ari Urang Islam Pandain Kitu Urang Islam Dibutuhkan Percaya Penuh Nges Gitu Prak Lakonan Salaman Ya Sabab Boleh Jadi Akal Jelemah Tenepi Pemikiran Jelemah Kacar Dasan Jelemah Boleh Jadi Tenepi Karena Rahasia Rahasia Terkandung Dina Ajaran Islam Sabab Tekab Jelemah Bisa Nepi Pemikiran An Hentel Mataker Jalma Jalma An Iman Lu Islam Salam Ken Baik Dengerti Oge Lu Penting Masih Percaya We Ka Allah Karazul Sini Hakim We Ka Allah Karazul Terus Itu Prak Melakonan Ajaran Pangeran Terus 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 Sini Terus Otak Manih Dan Gini Manih Mah Mikiran Sam Leng Oge Terus Heng Bener Terus Manih Mah Gini Kan Mikiran Urusan Dapur Terus Error Rahasia Aturan Pangeran Isi Ternepi Tapi Kerulama Ulama Allah Mah Tetap Kudu Dijawab Kudu Bisa Mesek Kejal Majal Ma'anuk Kapir Itu Percaya Ketika Maranihanana Nganggap Salah Karena Iaturan Ketika Nganggap Karena Pemikiran Maranihanana Justru Dianggap Itulah Yang Benar Bahwa Ajaran Islam Ajaran Yang Salah Dalam Sebahagiannya Maranihanana Mengakui Tidak Semua Ajaran Islam Itu Salah Banyak Yang Benarnya Tapi Dalam Sebagian Item Aturan Islam Itu Dianggap Maranihanan Salah Diantara Ulama 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 Kenapa Ini Hitanan Dianggap Kebenaran Padahal Suatu Kesalahan Besar Maka Dijawab Kepara Ulama Ulama Umat Islam Bahwa Hitanan Bagian Daripada Rohmatan Li'alamin Bagian Daripada Wujud Kasih Sayang Kepada Semua Ciptaan Tuhan Kenapa Wujud Kasih Sayang Malah Menyakiti Anak Sendiri Malah Tegak Relak Dan Anak Menangis Kesakitan Inikah Yang Disebut Dengan Kasih Sayang Pahami Dijawab Ke ulama Ulama Islam Diantara Jawaban Anak Saya Tanya Kepada Kalian Lihat Di rumah Sakit Di rumah Sakit Bahkan Andai Kata Terjadi Suatu Penyakit Di diri Kalian Lalu Dokter Memutuskan Cara Pengobatannya Cara Penyembuhannya Supaya Kalian Selamat Dari Kematian Selamat Dari Penyakit Harus Dioperasi Dimana Dioperasi Itu Hal yang Biasa Di dunia Kesehatan Tapi Kalian Tau Dioperasi Itu Menyakitkan Kalian Tau Dioperasi Itu Bahkan Bisa Mematikan Berapa Banyak Yang Setelah Dioperasi Malah Meninggal Dunia Leras Tapi Bagaimana Pemikiran Anda Kepada Cara Para Dokter Itu Apakah Dianggap Cara Dokter Itu Kriminal Atau Cara Dokter Itu Justru Cara Yang Paling Benar Yang Paling Baik Jawab Mereka Menjawab Cara Dokter Itulah Yang Paling Baik Oh Jadi Walaupun Dioperasi Ya Walaupun Mengeluarkan Darah Ya Walaupun Ujung Mata Modar Pahaya Ya Anda Berani Membayar Dokter Siap Saya Membayar Dokter Anda Menganggap Kepada Cara Dokter Itu Salah Ataukah Benar Ya Benar Kalau Memang Seharusnya Dioperasi Ya Harus Dioperasi Bahwa Operasi Itu Justru Adalah Wujud Kasih Sayang Kepada Manusia Dan Dimana Suatu Waktu Ada Cara Untuk Menyelamatkan Nyawa Manusia Untuk Menyelamatkan Dari Penyakitnya Itu Sewaktu Waktu Ada Cara Harus Dioperasi Lihat Yang Di Apa Amputasi Ya Ada Orang Yang Kena Penyakit Apa Tetanus Gula Atau Apa Kusta Ada Kan Itu Harus Dioperasi Harus Dipotong Malah Anda Menganggap Bagaimana Anggapan Anda Kepada Cara Dokter Kan Dengan Amputasi Itu Apakah Dianggap Oleh Anda Suatu Kekejian Suatu Kriminal Kejahatan Kan Ataukah Itulah Cara Terbaik Jawab Itu Cara Terbaik Jadi Sewaktu Waktu Wujud Kasih Sayang Itu Ada Yang Harus Seperti Itu Ya Ada Yang Harus Seperti Itu Nah Begitu Pula Hukum Hitan Dalam Islam Sewaktu Waktu Ada Yang Seperti Itu Di Antaranya Harus Dipotong Kuluknya Ya Logikanya Bagaimana Logikanya Bahwa Ini Kuluk Kan Ingat Anggota Yang Ada Di Saluran Kencing Saluran Kencing Manusia Dimana Boleh Jadi Itu Air Kencing Bisa Bersemayam Di Kuluk Tersebut Tidak Bisa Bersih Dan Sulit Membersihkannya Walaupun Dibersihkan Apalagi Anak Kecil Dan Air Kencing Ketika Sudah Keluar Dan Maka Air Kencing Ini Dalam Waktu Yang Tidak Lama Ini Bisa Menjadi Sebab Penyakit Silahkan Tanya Oleh Kalian Kepada Para Dokter Kepada Hasil Penelitian Dan Para Pakar Pakar Kesehatan Berat Dengan Air Kencing Yang Masih Di Dalam Masih Terbungkus Ketika Air Kencing Keluar Dalam Waktu Yang Tidak Lama Ini Bisa Menjadi Apa Penyakit Kalau Masih Nempel Dikuluk Ini Bisa Menjadi Penyakit Penyakit Untuk Dirinya Kalau Ini Sudah Balik Lalu Punya Istri Lalu Bersetubuh Dengan Istrinya Maka Ini Penyakit Bisa Masuk Ke Rahim Perempuan Tersebut Sehingga Bisa Menimbulkan Kanker Rahim Berapa Banyak Anak Yang Sakit Karena Apa Karena Diakibatkan Air Kencing Yang Bersemayam Di Kuluk Tersebut Yang Tidak Dibersihkan Karena Membersihkannya Sulit Akhirnya Anak Anak Tersebut Terserang Penyakit Dan Ini Berbahaya Karena Itu Alat Vital Disebutnya Juga Alat Apa Vital Alat Vital Itu Fatal Dan Itu Alat Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Manusia Alat Vital Itu Alat Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Manusia So Awewe Tanya Kabe Daek Tebukasalaki Lu Alat Vital Jawab Zintari Daek Tuh 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 Ya Sebab Salah Dibutuhkan Yang Paling Dibutuhkan Urjen Dalam Kehidupan Manusia Demi Kemas Selahatan Hidup Manusia Bukan Esi Pejit Bungku Bener Baik Lain Masalah Beteng Bungku Tapi Masalah Alat Alat Vital Dimana Terpenuhi Kebutuhan Alat Vital Jadinya Fatal Bener Bungku Tentu Sab Fikir Kusadarnya Allah Warati Fatal Allah Maha Tau Karena Allah Yang bikin Manusia Allah Maha Tau Bagaimana Bagaimana Kemaslahatan Manusia Allah Maha Tau Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Agar Kuluk Laki-laki Dipotong Supaya apa? Supaya Laki-laki Tersebut Terhindar Dari Penyakit Kenapa Dipotong Di Waktu Kecil Tidak Nanti Saja Sudah Besar Penyelamatan Di Umur Di Usia Dini Itu Lebih Baik Dalam Ilmu Kesehatan Jangan Dinantikan Jangan Menunggu Sudah Terserang Dulu Ini Fatal Bisa Menimbulkan Impot Menimbulkan Peluh Ari Peluh Cek istilah Sudah Mah Dimana Peluh Siga Suluh Nyalus Etama Alus Etama Ibu Mana Sente Ya Pala Itu Peluh Pala Itu Peluh Dimana Kau Peluh Gek Hah Sop Sitarik Jawab Asya Emu Peluh Dimana Pel Siga Suluh Mengeluh 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 itu kereta mateng kalau wak ya namun begitu napol kalau kamu ngeluh jadi kudupel siga dan Allah ta'ala dengan hukum hitamnya itu menyelamatkan kaum wanita menyelamatkan keturunannya karena ketika nanti kulupnya yang sudah mengandung penyakit dari sebab tidak terbersihkannya air kencing yang hingga di kulup tersebut dan tanpa disadari lalu penyakit itu lewat persetubuhan masuk ke rahim istri maka lahirlah penyakit dalam rahim ketika istrinya ini hamil ini bisa mencelakakan keturunan juga akhirnya lahir keturunan yang cacat bisa juga terjadi ini kanker rahim bisa juga terjadi ini merusak sel-sel sperma pembentukan manusia tidak akan jadi akhirnya wanitanya jadi mandul atau dia punya penyakit-penyakit diantaranya kanker diantaranya keputihan diantaranya radang rahim ingat banyak ini penyakit yang disebabkan dari air kencing itu kan maka Allah memerintahkan yang sudah di kulup pun yang sudah artinya dipotong kulupnya pun kalau kencing harus bersih membersihkan alat vitalnya dari kencingnya itu gak boleh kalau kencing cuma buka seleting ha sinak keluar terus gitu begitu sudah beres kencing hanya digini aja diusap 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 tidak bisa bersih dalam ajaran Islam harus mengalir air harus terbuang alirannya jauh-jauh ingat jangan netes ke celana kalau netes ke celana ini alat vital dimasukin lagi wow asum gede nah ini masih kena kepada tetesan air yang sudah bercampur dengan air kencing itu nah ini lama kelamaan jadi penyakit bisa penyakit gatal akhirnya dimana saja hatta waktu ikut hadir dalam pengajian gini aja kayak get right kesini kan tidak baik tidak baik kan hari tahun erak tuntungnya asum ken karena jeruk saku baju padahal tadi ya asum ken karena satu celana sejak kokodok tempat lain gak garo kenapa gak malah jadi tadi misalnya cecewoknya itu bener cecewoknya itu bener kan waktu kehampangan ayah cari kehampangan anu kan masih kena nempel karena bebersihnya itu bener mungkin letes karena lancingan kan akhirnya bersemayang penyakit dinalancingan iya antara kan gak iya ketika dipakai bersetubuh jeng istrinak bisa menularkan penyakit gatal tersebut akhirnya lahirlah dengan radang saluran dengan pagina akhirnya timbul nama akhirnya tuh timbul aroma yang sangat menyengat lalu nanti kalau dipakai lagi oleh suaminya suaminya gitu ini juga bisa terkena penyakit dari istrinya yang bisa sepatular-tular akhirnya bahaya lelaki anu tertular dari perempuan seperti tidak sedikit perempuan yang tertular dari lelaki demi kemaslahatan keselamatan kehidupan manusia maka Allah Ta'ala menurunkan aturan hukum khitan dan khitan harus dilaksanakan di usia dini malah dalam sebahagian riwayat sudah dicontohkan oleh Rasulullah s.w. bahwa Rasulullah s.w. dalam sebagian riwayat beliau dihitan oleh Allah dari dari kudraknya dari dalam rahim ibunya sudah dihitan inilah riwayat yang masyur inilah riwayat yang sahih ada riwayat yang do'if bahwa Rasulullah s.w. beliau dihitan di waktu bayi ketika usia tujuh hari lalu Rasulullah s.w. dihitan oleh eyangnya dan andai kata riwayat ini juga ada umpamanya ada kemungkinan iya itu artinya contoh bagi umat dan penanggulangan protokol kesehatan bagi manusia secara menyeluruh maka dari usia dini se-yogyanya dipotong kulupnya agar aman bagi dirinya ya kalau sudah gede sudah jangan punya istri aman bagi yang lainnya pahami oleh kita semua pahami oleh kita semuanya banyak penularan penularan lewat pakaian ini celana sudah dipakai oleh seorang anak ini celana tidak dicuci dengan benar atau tidak dituci sama sekali lalu dipinjamkan celana itu kepada yang lain dipakai dipakai nula jekna kuadina itu kan dipakai kubabaturana padahal iya celana iya kes terupan kupanyakit tidak alat vital budak anukah hiji akhirnya paten paten salah ukurkan alat vital ngungkul akhirnya karena kulit karena pimpin karena sampai anak-anak bisa terjadi penyakit yang terlalu penyakit atur nah yang perlu dicatat ya jadi melihat dari sisi kesehatan secara global kesehatan ingat secara universal maka yang tepat adalah hukum hitam bukan tidak yang hitam yang tepat adalah hukum hitam pemikiran kalian bahwa tidak dihitan itu dianggap lebih tepat itu justru salah maka terjadi sekarang di banyak negara yang non muslim mereka laki-laki dihitan padahal bukan negara islam gara-gara apa gara-gara penemuan dari hasil pemeriksaan dokter dokter di negara negara tersebut banyak wanita-wanita yang terkena kankerahim ingat banyak wanita-wanita yang terkena radang dalam saluran paginanya dan akhirnya ke ada keputihan nanah dan sebagainya itu keputihan itu jahat ketika kena ke kulit ke karena pengpelangan pengpelangan ping-ping bisa gatel nah ini kan sulit juga disembuhkan ini juga berbahaya nah akhirnya apa keputusan pemerintah di negara tersebut kan membuat aturan harus dipotong kulupnya padahal itu bukan negara islam tuh sekarang sudah bukti berapa negara yang sekarang menerapkan aturan dipotong kulupnya yang tadinya anti kepada ajaran islam karena dianggap diantara item aturan agama islam tersebut fasal-fasal ayat-ayat dalam ajaran islam tersebut ada yang dianggap salah oleh mereka tapi ujungnya mereka taslim mereka terima ternyata yang benar adalah ajaran islam ternyata dihitan adalah cara yang paling aman ternyata dihitan adalah wujud kasih sayang ingat secara universal bukan kepada dirinya saja orang yang punya alat vital tersebut tapi kepada siapapun yang lain menjadi aman ini baru dilihat dari sisi kesehatan belum dilihat dari sisi-sisi yang lain ini baru dari sisi apa? kesehatan 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 Imat yang dianggap oleh mereka umat Islam itu adalah bisa menjaga kehidupan manusia Dari ancaman-ancaman bahaya penyakit diantaranya dengan dihitan itu sudah cukup good Ajaran Islam is the best Syukuran-syukuran umat Islam ketika menghitan anaknya Saya bahagia bisa menghitan anak saya Saya bahagia anak saya dihitan Artinya saya bahagia manusia semuanya dan selamat dari ancaman penyakit Paham tidak? Oh sudah cukup Apalagi kalau ada sisi-sisi lain justru sisi lain Menurut umat Islam inilah yang paling sakral Bagaimana paling sakral? Satu Saya melaksanakan hitam kata umat Islam Demi ketaatan saya kepada Rabbul Alamin Kepada Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta Ini lebih sakral lagi Saya melaksanakan hitam ini demi mencari ridok Tuhan Bukan ridoknya manusia Cintanya Tuhan bukan cintanya manusia Sayangnya Tuhan bukan sayangnya manusia Pahami Dengan saya menghitan anak saya Dengan saya menghitan anak saya Walaupun sesehat apapun manusia Satu dia pasti mati ujungnya Yang kedua Sesehat apapun Jika tidak iman kepada Allah Tetap dia ujungnya akan menjadi ahli neraka Ahli siksaan Yang siksaan api neraka Jangan kan dibandingkan dengan sakitnya di hitam Andai kata dibandingkan dengan pedihnya sakitnya siksaan terbesar terberat di muka bumi ini Maka siksaan terbesar 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 terbesarnya Tidak ada apa-apanya di bandingkan dengan panasnya siksa api Allah 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 Tuh Dapat pahala dari Allah Dapat grajat dari Allah Dapat sayangnya Allah Dapat ridoknya Allah Dapat abunan Allah Dapat cintanya Allah Dapat surganya Allah Dunianya Dapat apa? Dapat sehat, aman, terjaga Sehingga satu keluarga Keluarga yang terjaga Dari ancaman penyakit yang diakibatkan Dari itu Faham itu? Jelas? Jelas itu? Jelas mah Balik Alhamdulillah Tuh, jangan dibahas Ditudinkin ke umat islam Bahwa ajaran islam itu Ajaran yang Tidak benar, ajaran yang salah Dalam sebagian undang-undang Dan Dalam ajaran islam Tuh, oke Ngebahas ini saja nama Loba, ayo nak Loba, anu dianggap salah Perlu diungkap Ya mah, kakaraknya kita Kedihiki Dina sisi Kita Nah Insya Allah Di momen-momen lain Namun Ayadai umur Ya Mun ayadai kesempatan Orang di Ungkap Di nama momen lain Moga-moga Ia kalimatnya Sing manfaat Manfaat Kernu momen Manfaat Kernu Pingkenan Sing jadi Sabab Urang sadayana Menang Hidayah di Allah Sing jadi Sabab Urang sadayana Menang Rahmat Na Allah Dicintai Ko Allah Dipikaridok Ko Allah Hiluhurken Darajat Urang Ko Allah Dihampurak Sekabih dosa Ko Allah Oke Diganjar Ko Allah Diberkahken Ko Allah Di dunya Jeng di akhirat Diasukken Kasurga Na Allah Ko Allah Disalametken Tina Senu Naraka Na Allah Ko Allah Disalametken Tina Sagalapa Ke Wuh Ko Allah Ta'ala Wasilah Nyeringan Urang sadayana Oke Dikabulken Segala Doa Doa Urang Ko Allah Lantaran Urang Taat Ko Allah Lantaran Urang Dipikaridok Ko Allah Moga Moga Allah Ta'ala Nguping Karena Doa Urang sadayana Kabulken Karena Ceritan Urang Sadayana Hijahin Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Wabishiri Asrar Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikabulken 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 Terima kasih.